Kaitannya juga dengan masalah kulit dan sebagainya gitu dong Nah ini mungkin buat orang awam Ya kalau misalkan aging ya kondisi menua begitu mungkin ya Mungkin bisa dijelaskan juga nih untuk kita-kita semua juga dong Sebenarnya untuk proses aging itu seperti apa sih Dan apa juga yang dimaksud dengan anti-aging gitu dong Ya jadi kalau kita bisa melihat ya Dari kondisi yang kita lihat dulu nih Kalau aging itu kan menua ya Nah beauty atau cantik itu sendiri kan penampilan berkualitas Dari sesuatu atau seseorang Yang memberi kenikmatan kuat atau kepuasan yang dalam dari pikiran Atau batin yang timbul dari manifestasi sensasi Kenapa? Berat amat ini dong Iya ini karena begini Terutama sekarang banyak sekali anak-anak milenial itu sudah Karakteristiknya narsistik ya Dia sangat bisa mendeskripsikan bahwa Bagaimana jauh lebih penting penampilan diri ya Karena untuk Instagram feed biasanya Iya dan mereka lebih senang dengan sesuatu yang sifatnya live Yes Kemudian kenapa ini sekarang lebih banyak Dikemukakan atau mengemuka dengan sendirinya gitu Karena karakteristik dari generasinya yang sekarang ini sedang lebih banyak Prosentasinya daripada generasi saya dan sebelumnya gitu Oh saya kan masuk generasi Z maaf-maaf Saya generasi Z ya Bukan Sama kan gitu Jangan protes Nah kalau kita melihat bahwa pada saat kita itu Gini mbak Pasien-pasien yang sedang mengalami sakit Degeneratif atau sakit kronis Itu biasanya tidak mempunyai keinginan untuk Punya motivasi lah ya Gak kepengen untuk memotivasi dirinya sendiri Tidak mempunyai kepuasan terhadap dirinya sendiri Makanya kita lebih encourage atau lebih menyemangati dengan Ayo lihat ke cermin dan bilang bahwa I'm happy, I'm beautiful, I'm handsome everyday Paling tidak minimal 21 hari Entah kenapa 21 hari? Iya Otak kita itu merekam mbak selama 21 hari Setelah itu besok hari ke-20 dan seterusnya Mekanisme atau ungkapan itu sudah lekat di kepala Ah oke Jadi itu bisa merubah dirinya untuk bisa mempunyai semangat Mempunyai arti gitu Tapi itu bukan narsis ya Karena kan orang-orang bilang Kok kayaknya ini banget sih gitu Kalau narsis itu kalau saya sering diledekin dulu Kalau narsis itu anak-anak yang narsis itu Jangan sampai lihat sungai Ah oke Kalau ngelihat apa Cerminan dirinya sendiri kejebur nanti gitu ya Jadi jangan-jangan lihat Jangan lihat sungai, jangan lihat kolam gitu Enggak ini bercanda aja Tapi sungai juga terus sekarang dong Nggak akan bisa lihat pantulannya kita Nah ini kembali lagi bahwa Kenapa sih orang itu butuh sekali untuk cantik Sebenarnya itu bukan hanya keinginan mbak Tapi memang kebutuhan Karena apa? Salah satu cara diri kita untuk bisa memotivasi diri Supaya bisa menghadapi hidup dengan keseharian yang mungkin monoton Begitu ya Dan itu perlu untuk memotivasi dan menyemangati diri Karena pertama kali biasanya di dalam rumah Kalau seorang ibu tidak punya motivasi atau semangat Biasanya satu rumah tuh semuanya rungsing Tapi kalau seorang ibu pertama kali dia bangun Terus menyapa Anak-anak suaminya gitu ya Dengan kasih sayang dan kelembutan Semuanya akan mendapatkan energi tuh Sampai mereka ke sekolah Ketempat tujuan masing-masing Kemudian ke kantor gitu ya Dengan bahagia gitu Kira-kira seperti itu Nah itulah biasanya Yang saya temukan itu Pasien-pasien itu malah menyemangati istrinya Untuk bisa stem cell aja gitu Biasanya memasuki usia-usia menopos Dan itu sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan Tidak hanya kualitas kehidupan Tapi juga kualitas kesehatan Kalau saya lebih pentingnya sistem kesehatan Kesehatan ya Ini artinya juga sekaligus Apa ya Menghargai diri sendiri gitu ya dok ya Iya betul Jadi misalkan gitu ya Orang lebih banyak bahwa Maunya minum obat aja Tapi kan kita harus tau juga Bahwa ada Kalau sesuatu yang kita minum itu Pasti akan berkurang ya Dengan ketemu asam lambung Enzim bencarnaan gitu ya Tapi dengan treatment stem cell ini Jauh lebih maksimal Dan kita harus tau Asalnya stem cell itu dari mana dulu ya Jadi gak bisa stem cell itu Yang dari buah-buahan itu gak bisa Itu namanya bukan stem cell Karena tidak hidup Nah disini saya mau menjelaskan Dari sumbernya Stem cell itu terbagi atas Ada stem cell tipe dewasa Dan bukan dewasa gitu ya mbak ya Kalau yang tipe dewasa Jadi ada tipe dewasa Ada yang embryonic Nah kalau tipe dewasa itu Kita bisa dapat dari placental stem cell Umbilical blood Jadi dari placentanya Nah itu ada darahnya Nah itu dia ambil Kemudian di harvest Di dalam laboratorium khusus Mungkin selama 14 sampai 28 hari Bisa tergantung Jadi placentanya placenta apa ya dong Bayi gitu Nah yang berdasarkan dengan peraturan Menteri Kesehatan 2018 Begitu ya Nah yang diperbolehkan untuk di Indonesia ini adalah Yang stem cell Asalnya dari manusia Bukan dari hewan Oke Jadi ada nih beberapa Mungkin Beberapa yang sudah Dok saya waktu itu dapet nih Dari hewan dan lain-lain gitu ya Nah itu biasanya diambilnya bukan stem cellnya Tapi biasanya dari protein Oh oke Gitu Tapi menggunakan Atau Atau sel terapi Tapi sebenarnya komponenya adalah protein Ini hewannya Biasanya hewan apa dok? Yang menyerupai manusia kah? Atau tiba-tiba sapi gitu Cerjas memang Mbak Ita ya Cerjas Gitu ya Jadi yang saat ini memang masih dianggap menyerupai Itu dari komponen atau struktur cellnya Itu adalah domba Oh domba? Domba Kemudian ada juga yang dari rabbit gitu ya Oh iya? Tapi itu pun kalau di luar negeri Dombanya itu benar-benar Bapak ibunya benar-benar di filter Tidak mempunyai sama sekali keturunan Ataupun penyakit yang berbahaya Jadi ini benar domba khusus ini dok ya Domba khusus Yang diharus untuk memang itu stem cell itu Iya Betul Oke Dan itu biasanya dilihat dari keturunannya si domba ini sendiri Wow Karena mereka punya yang namanya pohon Sil-sila Sila-sila itu ya Oh Setiap domba itu terregister Hah? Iya Wow Nah pertanyaannya kalau kayak gitu sekarang di Indonesia Dari umbilicalnya begitu juga gak? Harus bisa dong? Oh ya? Iya Di Garut kita punya banyak loh domba-domba Garut Itu bukannya dari seti kambing mbak Ya enggak sih mbak tau ada yang memang kualitasnya super gitu dok Nah tidak diizinkan kalau di Indonesia mbak Oh kenapa dok? Belum atau memang tidak? Untuk saat ini tidak Oke Kalimatnya seperti itu Oke Untuk saat ini tidak Baik Baik Ya Nah kemudian kan tadi ada ya dari umbilical cord ada Jadi dari jaringan umbilicalnya Atau dari darahnya Jadi si umbilical ini tali placenta itu ya mbak ya Ada jaringannya ada darahnya saja yang diambil Nah kalau darahnya saja biasanya itu yang cocok adalah untuk keturunannya Yang satu silsilahnya ya Satu silsilah Tapi kalau jaringan itu bisa untuk menjadi donor untuk pasien lain Tapi biasanya itu mengalami filter panjang gitu ya mbak ya Jadi kalau misalkan pasiennya itu sakit jantung misalkan Jadi yang memang pendonor ini memang untuk penyakit-penyakit lain Kita buang Jadi memang murni untuk jantung saja gitu Oh oke Kira-kira seperti itu ya mbak ya Nah kemudian juga ada lagi embryonic stem cell itu Nah ini tidak di Indonesia enggak? Karena murni dari embryo soalnya Oh Itu ada di beberapa negara baru ada dua negara yang saya ketahui itu di luar daripada Indonesia Dan ada juga yang namanya Nah kalau dilihat dari kapabilitas untuk merubahnya Jenis stem cell itu ada yang hematopoietik dari darah dan mesenchymal stem cell Nah yang kita ketahui dan kita sering gunakan adalah yang mesenchymal stem cell mbak Itu bisa berdiferensiasi menjadi sel tulang, sel otot, kemudian sel kartilago itu sendi ya Kemudian bisa menjadi merubah menjadi sel lemak gitu Dan biasanya yang MSC ini bisa untuk sel kulit dan beberapa penyakit degeneratif lainnya Nah kalau yang diambil dari sel darah itu biasanya dari sum-sum tulang mbak Iya Mungkin sering dengar ya dari sum-sum tulang gitu kira-kira Jadi ini semuanya di Indonesia sudah ada laboratorium khusus untuk stem cellnya Yang sudah terverifikasi oleh Kementerian Kesehatan ada tiga Baru tiga dan memang ini yang baru resmi Jadi itu saja harus berlapis-lapis mbak Untuk bisa melalui perizinan-perizinannya Di mananya dok? Di Jakarta semua Di Jakarta semua Dan memang berafiliasi dengan rumah sakit untuk penelitiannya adalah di rumah sakit RSCM dan rumah sakit Sutomo Nanti kita akan ngobrol lagi ya Tentang sebenarnya ada gak sih resiko yang ditimbulkan Dan paling penting lagi Apa aja sih yang bisa tentunya diperbaiki dengan stem cell Beberapa mungkin penyakit-penyakit yang juga bisa diperbaiki Atau mungkin apa ya Yang terapi-terapi lain yang juga bisa dipakai untuk stem cell ini Ini juga ada yang nanya soalnya ada yang pernah luka juga Apakah bisa juga nanti pakai stem cell dan sebagainya Nanti kita akan juga jawab pertanyaannya dok ya Boleh Perniatnya silahkan kita masih ngobrol tentang stem cell malam hari ini Lebih tepatnya cell therapy Anti-aging with cell therapy silahkan Tapi kalau ada diantara anda yang juga ingin tanya lebih banyak lagi Atau yang lebih jauh lagi tentang apa sih sebenarnya stem cell Sel punca dan sebagainya silahkan Bisa pergunakan 0812-111-106 Atau di at mnc3jfm Kita juga lagi live instagram Silahkan untuk anda yang mau bertanya Bisa saja langsung tulis di kolom komentar ya NNC kerja ya 145.5 FM Jakarta